Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Pau TV, apa kabarnya? Semoga selalu Pemirsa dalam keadaan sehat Dan pastinya kembali lagi Halo Palembang hari ini Jumpai Pemirsa untuk edisi hari ini Sabtu 9 Maret 2024 Nah mengawal weekend kita hari jadi weekend ini biasanya sudah banyak planning-planning ya Apalagi minggu depan kita sudah mamasuki bulan Ramadan Sudah banyak juga persiapan-persiapan yang sudah dilakukan sama Pemirsa di rumah Mungkin menyediakan ketersediaan stok makanan pastinya Nah itu, karena memang kalau pas sahur ataupun buku itu Pasti kita harus memilih-milih makanan yang paling kita favorit Betul, karena Ramadan ini setahun sekali C.E.D. Nasional Nah betulnya, C.E.D. Sudah tidak ditunggu-tunggu ya Nah pastinya Pemirsa selama satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol juga Ini sesuai dengan tema kita hari ini ada bunyi Nusantara Menggemba karya lokal di hari musik nasional Kenal ke C.E.D., narasumber kita Ya pasti hari ini kita kedatang narasumber dan ya pasti hari ini narasumber kita seger-seger ya Waduh Es jeruk apa itu Karena mungkin dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu kita tangguhnya serius-serius sih Kalau di hari Sabtu kita harusnya seger-seger Karena kita nak, apa namanya, mendekati liburan Betul, langsung mbak C.E.D. Ya sudah ada serut band, apa kapan serut band? Halo serut band Wah Hanya gak sih yuk? Bukan ya Hanya Bukan 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 Wah, hari ini ada serut band ya pasti Rami hari ini ada empat yang datang ya Empat personil ya Empat personil, aduh gitaris serut band, aduh Bang Ari Bang Ari, selamat pagi Bang Ari Selamat pagi Bang Ari Selamat pagi, sehat Bang Ari? Selamat pagi, Alhamdulillah, agak sempet dikit men Oh iya Di sebelah Kak Ari ini ada Kelvin Halo Iya, ini sebagai gitaris serut Nah, apa kabar Kelvin? Kayaknya dulu nanya, nanya kabar dulu Iya Sampingnya anak cewek langsung nanya gara sewek Karena kalian seger-seger nih kan lebih manis Iya, iya Apa kabar Kelvin? Baik Sehat, iya Sesuai dengan postur tubuhnya, sehat Gemoy banget ya Gemoy Nah, silahkan Oke Nah, hari ini kita sudah kedatangan duo jadis cantik Pasti hari ini ada vokalis serut, ada Laura Laura Dumana Laura Dumana Oke Apa kabar? Ini siapaannya apa? Laura ya? Laura Laura Oke Sehat Laura? Sehat, luar biasa Luar biasa Luar biasa Aduh apa dengan cita Laura? Aduh beradik lu? Bukan, bedek ya Lalu ada vianis dari serut, ada Olin Olin Apa kabar Olin? Baik Sehat ya? Olin ini cek orang Korea ya? Iya, iya Oni Oni Iya, iya Komreng area Komreng area Baik, hari ini yang pasti kita bakal ngobrol sesuai dengan tema kita Bunyi Nusantara menggema karya lokal di hari musik nasional Betul Nah, mungkin hari ini karena tema itu tentang hari musik nasional ini Mungkin kita kenalan dulu sama serut band ini Betul Siapa sih serut band? Siapa kan serut band? Setelah aku yang namanya serut itu yang cek nak misalnya gitu Man ke pensel, serut, serut, serut S-S juga bisa, eh serut Serut, iya Iya, iya Atur-atur lah dunia ini Tentang kamu lah ya Iya, iya Jadi kita main kenalan dulu ya Siapa nih yang bisa ngomong dan juga memperkenalkan serut band ini nih ke pemirsa di rumah? Silahkan Nah, yang paling muda Oh, yang paling tua tuh biasanya Oh, iya Sepul Booyor, booyor, booyor Kalau cerita sedikit soal serut itu sebenarnya memang band ini Tadinya itu dirintis trio Awal-awal digagas itu trio Kemudian serut itu sebenarnya ada kepanjangannya cek Serut ini kan seiramah rujukan dawai Oh, itu soal singkatannya Oh, karena takutnya kaget kalau ditaruh uang di spando Kepanjangan Serut Jadi ditulis serut baik gitu Oh, iya Nah, itu dari 2019 Dari 2019 Di formasi awal itu aduh Kami, saya, Ari, aduh, aduh, Arin, aduh, Nidipu Terus lah, sampai proses perjalanannya Sampai hari ini Tepatnya di akhir tahun kemarin Gitu Oh, iyalah dapet yang face seger-seger ini Aduh Cek Lora Baru gak buka? Baru gak buka? Oh iya 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 Terbentuknya kapan sih kak? Kalau terbentuknya itu di 2019 Segera udah jalan dari 2019 Segera udah jalan dari 2019 Alhamdulillah sampai hari ini kan kita terus berproses Kita bikin-bikin karya juga Cek Terus Alhamdulillah juga dikasih kesempatan untuk Berapa kali perform ya Gitu Kalau, iya itu seproses Kalau untuk genre-nya sendiri Memang kita ngusungnya pop Pop? Iya Kita ngusung musiknya pop Dan Perbedaannya sih Kalau hari ini dengan sekarang Lebih Banyak bunyi-bunyinya Cek Iya Bunyi-bunyinya lebih variasi Gitu Selain gak bawa gitar kak eh? Oh eh Ketinggalan tadi di lantai satu Gitar gitu Udah dulu Jangan Jadi kalau sekarang ini Kak Ari, kalau untuk Serut BDW Aktivitasnya sehari-hari apa nih? Selain mungkin Job-job manggung Di event-event Kalau itu rutinitas regulernya Apakah manggung di KPKP? Atau Cak Manu ini? Beda-beda juga Cek Kalau Kalau kami ya Gitu ya Maksudnya Kerja juga di bidang kreatif lah Sebenarnya Visual kreatif Kalau si Kelvin juga Kebetulan baru fresh Baru lulus Baru lulus dari kampusnya Tinggal yang masih ngampus ini Si Lora Si Olin Alhamdulillah kuliah deh ya Harus go Tetap nanti pendidikan harus diutamakan ya Ya Jadi ini tergabung Lora Sama siapa? Olin Tahun berapa? Barang atau enggak? Lora dulu yang masuk Oh Lora Jadi Lora itu baru masuk di Akhir tahun 2023 kemarin Itu bulan Baru banget ya Berarti Sekitar bulan November Terus Barulah Lora ngajak Olin Ya di awal tahun 2024 ini Sebelum siapa bakal ingin tuh vokali Sebelum dapet si Lora Si Olin ini Kemarin Atau bakal dite merangkap Iya Sanggup sih Gitaran yang nama ya Jadi Ini yang tadi dari 2019 itu kan Prosesnya panjang sih Jalan itu Terus memang ada Pertama itu Formasi awal itu ada Si Arin Vokalnya kemudian Ada pergantian lagi di Puput Itu Nah setelah Puput juga banyak Ada 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 fase Vakum waktu itu Hampir vakum Hampir sekitar Setahun lah Waktu itu C Nah dalam kekosongan itu Itu banyak C Maksudnya Kayak collab Kayak featuring Kita cebo C Yang intinya Sebenernya Waktu itu adalah Effortnya Supaya Surut tuh masih tetap Ado gitu Jangan Hilang gitu kan Jadi ada Ada sempat adus Banyaklah Ada si siapa ya Ado Ade Natali Ado si Si Jessica Walmar Waktu itu kan Untuk Apa namanya Dalam fase Kita usahain Untuk Supaya Surut ini Tetap Ado Sampai hari ini Selain Kita nambah Materi-materi lagu Itu Beberapa kali Itu sih Tetap Manggung Jigu Ado Gitu Kemudian ada Proses Lebih banyak Waktu itu adalah Prosesnya Kita bikin karya Aja ya Bikin karya Ngumpulin lah Nabung-nabung materi lagu Biar Lagunya juga Ketika perform tidak Itu-itu baik Posisinya Nah Sampai hari ini lah Akhirnya Ado Ini yang Yang paling Fresh Yang paling Seger Gitu ya Maksudnya Dengan adanya Dengan Ado Kelvin Ado Silora Ado Olin Yang kami harap Sebenarnya Disurut ini kan Eksplorasi Soal bunyi Terus Sisi kreativitas Untuk ngebentuk bunyi Itu biar lebih Lebih warno lah Gitu Kalau anak-anak skena sekarang Itu ngomongnya Lebih warno Gitu kan Masih skena Gitu ya Oke Nah kalau kita tanya Sama yang Vokalisnya nih Lora Lora 2023 akhir ya Iya Sebenarnya Bantu begabung Itu memang di audisi dulu Cuma ada ke daftar baik Atau memang jalur orang dalam Nah Nah Iya 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 Jadi kan Kebetulan Lora ini Kenal sama Mas Ari itu Sejak Lora SMA ya SMA Kira-kira 2020 2020-an Sekitar 2020-an Dan waktu itu Lora Belum gabung ke Seru Tapi emang suka Jamming Jamming Jamming-jamming Sama Mas Ari Gitu Jadi Yang lambat laun Sudut ada kekosongan Kebetulan kekosongan Vokalis Udah jadi Lora Ditarik masuk sama Mas Ari Hehehe Karena memang awalnya Passion-nya nyanyi ya Nyanyi Orang Dari namanya aja Lora Dumanao Asli Palemang atau bukan sih? Nah itu Loranya sebenarnya mix Hehehe Mix Jadi mama itu orang Jogja Jogja Papa Dumanao nya sendiri Itu dari NTT Oh iya Kalau di Pelemang ini Dakati Hehehe 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 Ini kan selalu mengaplikasi lagunya Dengan identitas yang Ibarat itu ada garis besarnya lah Ya ada signaturnya lah Kalau misal Surut band ini Lebih ke apa sih kak Ciri khasnya Mungkin Kak Ari atau yang Siapa bisa menjelaskan? Kak Kelvin mungkin Yang diem baik Kak Elvin Iya Kali boleh 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 Masih di luar Cuma tuh Ada gak signaturnya Identitas Ciri khas Ciri khasnya apa? Ciri khasnya apa ya ciri khasnya Cuma nombor ciri khasnya Sebenernya mungkin lebih ke nuansa Iya sih Jadi beberapa materi itu Kami arahin untuk Orang-orang yang Traveling aja Yang berjalan Maksudnya kalau bisa Jadi Kami arahin tema Secara tematik itu Mungkin lebih ke alam Lebih ke Kalau secara lirikal ya Kalau musiknya Masanya tetap pop Cuman Perpaduan lah Kalau Kalau misalnya diomongin akustik juga Tetep Tetep ada answer akustiknya Nah kalau mau secara umum Memang Jenrenya pop Jadi ngepop ya Oh lebih ngepop Cuma memang secara lirik Kita mau arahin ke Kawan-kawan yang gak lah Travelingan Yang memang Healing-hiling lah Tapi Nuansanya lebih ceria Tidak Jadi vibesnya tuh Vibes traveling Oh jadi vibesnya tuh Lebih traveling Jalan-jalan 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 Band-band tuh banyak yang Liriknya tentang cinta Cinta Iya rilis tentang hidup Sehari-hari Seperti itu Nah apa Kak Ari terpikir untuk Masuk ke instrumen piano Di dalam Ininya Band-nya Karena Pertama ya mungkin Secara teknis Cik ya Jamal ya itu Piano tuh kan lebih Kompleks bunyi Kompleks Kompleks Terus Piano ini kan Lebih bisa mengakomodir Sebenernya Hampir segala nuansa Kalo kita sedih tuh Ado di piano Ngomong gitu Nah ini pokoknya Alat yang menurut kami dewe Istilahnya piano tuh kan Kompleks lah Untuk bunyi-bunyian Nah eksplorasinya Kami jingung Dengan maksudnya Si Olin tuh Eksplorasi bunyi-bunyian itu Terakomodir cek Untuk Untuk nyampe ke nuansa itu Kalo misalnya Ya memang proses kreatifnya Kita bareng-barel Bareng-barel Cuma Dengan adonyo Penambahan di Instrumen piano ini Eksplorasi bunyinyo Biar untuk lebih Warno baca Iya Lebih beragam lah Lebih beragam lah Oh Siapa tau kaget di 2025 bakal nambah lagi Programnya Gendal Gendal Apa teruling Atau tablan Pianisnya ini Olin ya Olin tuh baru langsung Beberapa bulan ya Awal tahun ini Nah itu Memang sudah pernah Pergabung di band sebelumnya Atau gimana tuh Histori ini Bisa dikitanya Jadi Gabung Serut ini Sebenernya pertama kali sih Gabung-gabung sama band Soalnya Basicnya aku juga Nyanyikan tadinya Pas sekolah Dari sekolah itu Aku suka Lomba-lomba nyanyi Terus juga kayak Misalnya ada festival sekolah Nah ikut ya Ikut Nah Apa sebenernya basicnya Itu tuh Piano klasik Dari kecil Emang udah dibiasain Main piano klasik kan Jadi udah mahir ya Soal piano ya Udah mahir ya Mahir kalo klasikal Oh klasikal Iya Kalo organ-organ itu Belum Iya kan Beda piano sama organ itu Kan ada bedanya Iya 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 Tapi kesusahan gak Dalam mengiringi Apalagi band Seperti itu Untuk apa ya Mengkombinasi Agar tetap enak Didengar gitu Iya Awalnya agak Ini sih agak susah Karena kan Dari basicnya kan Pasik Tiba-tiba berubah jadi pop Itu Butuh waktu sekitar Sebulanan Sebulan Sebulan Misalnya Tadinya gak ada basic pop sama sekali Terus tiba-tiba Nyoba buat pop juga kan Hmm Paling gak Kedepan akan terus belajar lagi Ya itu Hmm Jadi beragam Gitarisnya satu atau dua kak? Ini Dua Oh dua Vokalis Bass berarti additional atau gimana? Iya Bassnya Additional Jadi ini Yang dateng hari ini belum lengkapin? Aman lah Iya Anggota kita Ini lah Intinya ini Oh iya Dramernya kak? Dramernya juga additional cek Oh additional Cuman kalau gak dihitungnya gak lo cek Sekelurahan lah kak Dua kret Kamu nak dibawah Dua kret Masih baik kak Iya Masih besar lagi gak gini Hahaha Iya Ini kita akan mulai Terus Ben Dan pembina saat jangan kemana-mana Kami akan kembali lagi Sedangkan saat ini tetap bersama kami di Halo Palembang Halo Palembang Terima kasih Pemirsa Pal TV yang masih bersama kami di Halo Palembang Dan kita masuk segmen kedua ini Ceddy Masih banyak Kita pengen nanyu-nanyu dan kipu Betul Ini mengenai personil Pengen juga tahu historinya lagi Betul Lagu-lagunya Cak Mano Nah silahkan Ceddy Nah silahkan Ceddy Apa dia pertama Kita masuk di seluruh band ini ya Ya pasti kita bakalan nanyu lagi Nah Kalau tadi kan Kak Arie sudah bercerita tentang Lagunya itu lebih ke identitasnya Lebih ke yang alam-alam lah ya Tentang malam Kalau saat ini Lagunya sudah dibikin tuh Berapa sih Kak? Khusus untuk dari surut band Dari ciptaan surut band misalnya Kalau jalan dari tahun 19 itu Ceddy mungkin Kalau hari ini Hampir sekitar Ya dikit sih sekitar 15 15 16 Hampir 20 lah 20 lagu Iya 20 lagu Cuma memang Sepanjang Seluruh menjalani proses-proses itu Lagu-lagu yang memang bernuansa jalan-jalan travelling itu terpilah sebetulnya Karena memang secara tidak langsung Diluar kesengajaan lah dalam proses pembuatannya itu Kayak jadi ada beberapa lagu yang memang punya satu benang merah gitu Satu garis benang merah itu Nah sementara beberapa lagu lainnya juga Ada yang memang Dia punya Apa sih istilahnya Vibesnya beda gitu Vibesnya beda di tiap-tiap lagu Nah kebetulan Dari semua lagu itu Ada beberapa lagu yang punya benang Satu benang merah Atau Korelasi yang memang Akhirnya sempat dibahas sama kawan-kawan nih Kayaknya nih Bagusnya buat 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 jalan-jalan nih ya segmennya Untuk kawan-kawan yang pengen jalan-jalan Entah itu mungkin semua kawannya Semua bestinya Atau mungkin solo traveler C itu nah Dia tuh C Jadi ya Kalau hari ini sih mungkin Hampir sekitar 20 lagu lah 20 lagu lah kurang lebih ya Oke Nah dari 20 lagu ini Memang bisa kita nikmati Belum Sebagai penggemar Serut band Misalnya Nikmatinya di Youtube Atau Cak Mano Jadi kan Karena memang Ada sempat Di fase vakum itu Ketika proses Pencarian lah Misalnya Siapa ini orang yang akan Kita minta bantuan Yang bisa gabung kesini Untuk Memperkuat Komposisi hari ini tuh Kalau balai itu akhirnya Ketemu mereka Akhirnya ngobrol lagi Dan kita Sekarang dalam proses Guiding tuh Sudah sebenarnya untuk Guiding lagu Tinggal proses untuk Masuk studio dan merekam Merekam Lagu-lagu itu Nah dari 15 Dari sekitar hampir 20 lagu itu Pun Semuanya C Kita rekam Jadi kemungkinan Ada sekitar 7 lagu lah Untuk Antara 5 sampai 7 lagu Jadi kita Kita di proses Di proses recording C Oh Lagi progress Untuk ngejar Albumnya itu Tapi single-single Udah pernah ngeluarin Kak Sebelumnya? Kalau single itu Karena memang Kayaknya memang Tidak masuk skema itu C Untuk single Karena memang 2019 itu kan Terlalu Lama rentang waktunya C Sampai hari ini 2024 kan gitu Jadi memang Kita nyengok Bahwa Hal-hal yang Paling memungkinkan Dengan Dengan range waktu Dengan Komposisi hari ini Gitu Dengan kemudahan-kemudahan Yang dikasih hari ini Gitu Jadi ini Kita agak Berani untuk Cibu kita ngobrol Kita bahas Sama kawan-kawan Apakah mungkin Misalnya kita Oh ternyata memang Kayaknya memang Ada jalannya Nah sekarang Kita lagi progress Apa namanya recording itu Iya Mudah-mudahan lah Butuh waktu juga ya kak ya Oh butuh waktu Karena Pergantian Personal ini kan Sangat berpengaruh Bukan soal materinya Kalau materi itu Sebenarnya Sudah siap Sudah siap Cuman Gitu tadi Nah mudah-mudahan Juga kan dengan Komposisi hari ini Yang menurut kami Komposisi yang Paling fresh lah Gitu Paling seger Terus Masih muda-muda Terus Kreatifitasnya Ya insya Allah Memang Ini kan Masih banyak ide Masih banyak Gagasan gitu Dari kawan-kawan Tuh Tuh Karena memang Kalau band itu kan Edetik dengan Vokalisnya Bergantinya vokalis Biasanya kagak Berubah karakter Dari band itu Bener-bener 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 Oh Jadi ide-nya sambil Jadi ide-nya sambil Iyok 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 Itu bener-bener Cek Iyok Sebagian lagu Ini mau dibuka kalo gitu kan Sebagian lagu di dapur jam 1 Tapi sebagian lagu lagi memang ada yang Kayak lagi jalan-lagi Jalan-jalan Pas kebetulan ada yang dapetnya dari cermai Ada yang dapetnya Apa namunya Iyok Sambil aktivitas Selakan aktivitasnya Seting-setingan Jadi Kalo pas jalan Dapet be idenyo ya Idenyo Ada be Seting disini Dapet idenyo Gitu Itulah namanya musisi sejati Musisi sejati Lagi aku pun bisa ciptakan lagi Tolong kak ciptakan sekarang kak lagu Baik Baik Kalo untuk Laura sama Olin Kan tadi kata Bang Ari ada sekitar 20 lagu lah ya Yang sudah Ibaratnya sudah terangkum lantuk serut Ben Nah dari lagu-lagu itu Kalo untuk Olin sama Laura Lagu mana nih? Yang jadi andalan Nah Biasanya kalau Ben itu kan ada lagu andalannya Lagu ini kayaknya oncak ya Ya Kalo dari Laura sebenernya kan Lagu di serut ini dibagi 2 batch Yalah batch traveling yang jalan-jalan Sama ada batch percintanya juga Tapi nanti Dark romance gitu Nah kalo Laura Favoritnya kalo di jalan-jalan ini Sebenernya Laura ada 2 Ada 2 Kalo di jalan-jalan ini Laura sukanya yang judulnya merayakan sepi Itu bercerita tentang apa gitu? Itu ceritanya tentang Kita lagi penat sama kehidupan sehari-hari Terus kita jalan-jalan Menyusuri kota sendirian gitu Menikmati kepenatan kita gitu Nah kalo misalnya di batch dark romance ini Laura sukanya judulnya ada tanda sayang judulnya Oh gitu Itu Laura suka itu Iya 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 Apa tanda duit apa tanda sayang? Bukan 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 Jadi memang judulnya tanda sayang Tanda sayang Tapi lebih kewinin Percintaan Kalo Olin sendiri apa? Betul sekarang Kalo Olin juga suka merayakan sepi Sama bermula Betul lah Oh gitu lah Sendiri ya Punya selera-selera sendiri Kalo Kelvin nih apa yang paling favorit? Kalo aku sih di yang batch traveling ini Mungkin ini ya Apo di kalah hujan Perjalanan kalo yang di dark romance itu ada namanya ruang merauh Cuman cemnya jadi ya Cedi Jadi tiga ya Jadi yang beragam nih Adi ya Jadi yang dimaksud yang batch satu batch dua itu lebih ke nuansa Iya Kalo di batch dua itu nuansanya lebih jalan-jalan Memang materi-materi lagunya kesano Kalo batch yang pertama itu Lebih ke Apa ya Lebih ke sisi himanisnya Kari Lebih ke manis lah Cedi Lebih ke gelap lah Lebih gelap lah gitu Dark Dark banget Dari sisi gelapnya Baik Nah Kari kalo untuk band dewe Apalagi tuh zaman sekarang ini kan banyak stigma yang ngatuh ke Kalo band itu kan identik dengan kehidupan yang bebas Kehidupan yang liat Ini cak mana sih kalo untuk Laura Menanggapinya Menanggapinya Olin nih cak mana nih nanggapinya Supaya untuk menepis stigma itu bahwa Oh ternyata band itu sebenernya bukan itu Karena yang di otak wong sekarang ini Apalagi untuk anak-anak mudo Nganggap bahwa band itu kan biasanya lingkungannya bebas Narkoba Narkoba segala macam Nah kalo untuk Olin sama Laura Cak mana nih Gimana Olin lu atau Laura lu Boleh silahkan Sebenernya lu boleh segitu Sebenernya Kalo menurut Laura Kalo band sendiri Kalo itu tuh Baik-baik lagi tergantung individunya Cuman Dari Loranya sendiri Laura menjadikan band itu sebagai wadah Untuk Laura berkreasi Berkreasi Nge-band Itu refreshingnya di nge-band Gitu Kalo Olin gimana Olin? Kalo Olin cuman ini? Kalo menurut Olin Band itu juga sebagai sarana Buat Ya pasti Buat mengekspresikan diri ya Karena kan Musik itu Bisa Apa ya Kaya mengekspresikan diri kita Kayak misalnya lagi sedih Lagi apa Terus Buat cari temen juga sih sebenernya Karena dari band ini Kita bisa ketemu banyak-banyak orang Terus temen-temen baru juga Dan Ketemu sama orang-orang yang Art-oriented banget Nah itu Seru Menurut Olin Temen-temen sama orang-orang Kayak gitu Karena pikiran mereka kan juga Lebih Apa ya Lebih Terbuka Terbuka Terus Lebih berwarna aja Karena dari musik itu Oke Jadi memang Apa namanya itu Luapan lah ya Luapan isi hati Intinya nge-band itu seru lah Seseru itu Kalo untuk Ini kayak Laura sama Olin Tanpa nakoba pun bisa berkreasi Berkreasi Iya Jadi memang luapan Misalnya emosinya Pacat lewat lagu Iya Lewat nge-band Jadi Salur ke lah ya Nah kalo untuk Pemilihan lagu Dewi kan tadi Reflexing Tentang lagu-lagu yang jalan-jalan Atau healing gitu Atau Tunjuk kepercintaan Nah kalo yang Apa namanya Rencananya sih Dari Tema itu Ada rencanaan keluarga Dari Dari tema-tema itu Atau Dari perkembangan zaman Apa yang dikira Sekarang Nah Kami Tengah buat Materi jedak-jedak juga Mas Ebi Iya Materi elektronik Tapi tidak Cik Mas Ebi Untuk saat ini Memang materinya itu Cuma Kalaupun ada Sisi kreatif yang harus dikembang ke itu Sebenarnya Karena kan di awal-awal Ngobrol sama kawan-kawan serut ini Kan Oh segmennya kemana nih Gitu Kalo anak-anak Jalan-jalan itu kan Bukan Bukan harus Dia yang memang Pepekeran Atau apa Anak-anak mapala pun Kadang-kadang Jalan Gitu kan Jadi Cak mana sih Materi-materi lagu yang Kita sajikan itu Bisa sampai ke mereka Bahkan temanya Harus alam Ada jalan-jalannya juga Bukan cuma alam Jadi kita combine lah Disitu Misalnya Terus memang yang Backpekeran Memang dia Memanfaat ke waktu senggangnya Ketika Di sela-sela rutinitasnya Dia bisa jalan Nah itu Kita kejar disitu Sebenarnya Tapi di setiap lirik Ada pesan-pesan yang tersirat Tak kira-kira Kak? Sebenarnya itu Yang disampi ke mungkin Kalau dari awal Cek Desain-desain dari materi itu Kan ngalir ya Cek Misalnya Kalau di lagu perjalanan Misalnya Yang waktu Yang kami dapat diceremai itu Lebih ke spontan Cek Karena ketika Nah Lagu ini kan Ada beberapa lagu Yang memang dia dibikin itu Proses penciptaannya itu Karena secara spontan Misalnya kita datang ke satu tempat Yang baru pertama kali Ketempat itu Kemudian kita ngerasakan respon Masyarakat di sana Yang istilahnya Yang ramah Ke Kito Nah Biasanya udah langsung Gitu baik Gitu yang kita ceritain Kalau pesannya secara universal sih Yoh Apa ya Kalau di lagu perjalanan Ya mungkin bahwa Bahwa yoh inilah Masyarakat Kito gitu Masyarakat dengan budaya timur Yang ramah Iya Yang humble Ke pendatang-pendatang itu Sebenernya Itu Nah kalau untuk Di Palembang dewek kak Kalau ini kan Band-band lokal nih ya Sebenernya band-band lokal Palembang ini Ada komunitas Sebenernya Yang misalnya Kegiatan-kegiatan apa Kalian tuh berkumpul Atau memang dewek-dwek Atau cak mana nih Sebenernya itu mungkin Bang Kevin Oke Bisa ceritain Kalau Pengalaman aku sih yang Kalau band lokal nih Sebenernya sudah banyak Sebenernya Sebenernya ya Palembang ya Iya Jadi mereka tuh Walaupun sebenernya Tongkrongannya Kalau soal nongkrong Terpisah-pisah ya kadang Cuman Kalau sudah mulai ada Acara musik Mereka pasti Nge-blend Nge-blend pasti Bergabung Walaupun soal Duduk-duduknya Mungkin beda-beda kali ya Tapi kalau diomongin sudah banyak Sudah banyak sekali sih Band lokal Palembang ini Sangat banyak sudah Tinggal Tinggal Kawan-kawan di Palembang Masyarakat Paling mau nge-explore Atau enggak Mau milih yang mana Banyak pilihan sudah Ini istilahnya tuh cek Siko sekolah Satu sekolah Cuman beda bangku Iya 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 Nah kalau harapannya dewek Kajak masih kak Sebenernya kalau misalnya band lokal nih Misalnya nih Ado-Ado anak muda nih Tengah-tengah ini Bodak-bodak SMA Yang kepengen Bikin band Sebenernya Kepengennya dari band-band lokal Ini apa sebenernya Kalau Nambahin dikit yang Kelvin tadi cek Itu Kalau perkembangannya hari ini Kan bagus Nah Sebenernya Kalau ngomongin detail konkretnya Iya Di Palembang ini Hampir rata-rata semua genre itu Ado cek Maksudnya itu Dan itu tuh Masif cek itu Iya Rame itu Makanya Yuk Kalau keinginan kawan-kawan sih Sebenernya kan Lebih banyak stage lah Lebih banyak panggung Lebih banyak Mereka lebih banyak Tempat atau wadah untuk Mereka 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 di Festival Iya Iya Karena setelah Habisnya Festival Jaman-jaman dulu Iya Sekarang Nah syukurnya Beberapa tempat Kayak kafe Kayak kedai itu Mereka mau mengakomodri itu Merangkul lah ya Merangkul Bikin event reguleran Disitu Yang kadang-kadang Sampai hari ini pun Padahal dulu Cafe itu kan tempat ngopi Itu kan Nah kalaupun ada musik Ya paling Reguler lah ya cek Tiap Malam mapo Malam mapo Nah ini nih Akhirnya tuh Kayaknya memang ada kesepakatan Dintara mereka tuh untuk Mau juga ikut Ikut berkontribusi Membantu kawan-kawan band ini Di Palembang Sebenernya itu Baik Baik Untuk menarik pengunjung juga ya kak ya Bener sih Bener kan agak Agak apa ya Agak beda Agak terlihat beda nih Iya Yang dimana Biasanya single Start Gitu kan Sekarang ada Ternyata menyuguhkan Band performing Band juga Tiap harinya Nah kalau untuk fansnya Dewi kak Wow lah ada fans club ya Biasanya kan Kalau band-band ini kan Biasanya ada penggemar masing-masing Iya ada masanya kak Nah kalau misalnya untuk Surut band Dewi kak mana sih Untuk merangkul Para penggemar kalian Iya Ada penggemar Iya 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 Serah lah loh Itu sih semua Ditatan Mungkin Z Iya Mungkin kalau misalnya Surut ke audiensnya Itu berusaha untuk lebih Apa ya Friendly Friendly Tidak menciptakan gap Antara surut sama Apa audiensnya gitu Itu berusaha Ya nambah temen juga lah Gitu Jadi Surut sama audiensnya tuh Bisa temenan Gitu Bisa dekat Jadi Jadi dia paca kawan lah ya. Paca bestia sama audiensnya. Oh, kadek beda lah ya. Bestia-bestia kita punya duit aku. Bestia-bestia ini sama duit. Jadi kalau untuk bertemu sama fan ini, biasanya siap mana nih? Untuk ngerangkul mereka? Atau memang ada best capnya dari surut band DWE? Biasanya kalau misalnya surut perform gitu, misalnya kita sapa-sapain para audiensnya. Betemunya jadi pas di event tuh lah. Kalau sehari-hari paca kawan? Kalau sehari-hari paca kawan. Karena beberapa kawan yang rajin, rutin, ngikuti perform, surut juga. Sebenarnya bukan fans nyebutnya, support. Support lah ya. Serutur. Nah, terkadang memang kalau band-band lokal ini Bang Ari, kadang kan agak sedikit susah kalau misalnya, nah apa namanya itu, nak belaju ke nasional. Karena memang perlu sponsor lah ya. Nah kalau dari band lokal DWE, Bang Ari lah taruh dari surut band. Mungkin menyuarakan isi hati lah. Cak Manu sih supaya band-band lokal ini paca di... Gelirik juga ya? Gelirik juga yaa. Gelirik untuk nasional sebenarnya. Kupengen, apa sih sebenarnya? Bang Ari. Aku tak masyarakat. 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 Atau support dari APUNIU. Nah itu nah. Kupengenannya. Biar lebih cepet. Itu dia. Tapi dijawabnya kaget. Siapa? Nah, benar iklan. Nah. Kami tidak menasaran. Jadi Pak Mirsa, kami akan balik lagi. Apa jawaban Kak Ari? Sudah yang satu ini tetap bersama kami di Halo Palemang. Terima kasih. Serut-ben. Serut-ben, ya. Serut-ben, ya. Serut-ben, ya. Pokoknya sama bela, ya. Nah, jadi di obrolan segmen yang kedua tadi, terakhir kita nanyuki sama Bang Aris. Kepengenannya sebenarnya, ya. Lebih ke, aku sih, ibaratnya itu kepengenan dari band-band lokal ini supaya paca melaju ke kancah nasional. Nah, karena kan prestasi band lokal itu kan kalau sudah paca menjadi artis nasional itu, rasanya sudah, wah, aku menang, no. More lokal, more global. Nah, itu, itu. Silahkan, mungkin Bang Aris atau Bang Kelty boleh, ya, menanggapi. Pasar dulu. Nah, sebenarnya kondisinya itu, Cek, hari ini, kita tuh sudah sangat terbantu dengan perkembangan teknologinya. Banyak sekarang, ya. Banyak platform musik, banyak platform musik digital yang ngado hari ini, itu tuh sangat ngebantu proses kawan-kawan musisi lokal itu dalam berkarya sebenarnya. Nah, dengan perkembangan, dengan banyaknya perkembangan itu, akhirnya sebenarnya ada perubahan mindset di kawan-kawan ini sebenarnya. Bahwa kalau dulu di bawah tahun 2000, wah, pengennya ngetop Jakarta gitu kan. Nah, lambat laun sekarang itu bahwa hal yang paling penting ini adalah rilisan fisik. Nah, ketika sudah punya rilisan fisik itu kan tinggal soal skema, skema lah, skema yang disepakati kawan-kawan. Nah, kalau nasional mungkin, kalau keinginan itu tetap aduh, cuma sifatnya kayak bisa perform di sini, perform di situ, nah itu baik, Cek. Nah, cuma kan media yang paling sederhana ketika memang rilis fisik kita itu jadi adalah kita taruh karya-karya kita itu ke platform musik digital, Cek. Nah, itu yang sebenarnya bahkan ada beberapa kawan juga yang, kawan Palembang juga yang sebelum-sebelumnya bisa perform di Singapur, bisa perform di Malaysia, gitu kan. Ben Palembang, kan? Ben Palembang, gitu kan. Ben Palembang, ada dua-dua Ben Palembang, gitu. Nah, jadi ke sini akhirnya kawan-kawan itu berpikir bahwa, oh, kita udah harus ke sana, gitu. Bahwa sebenarnya semua kesempatan itu tersebar dan merata di seluruh. tempat di mana kita masih galak berkarya, sih. Iya, karena memang jaman sekarang ini agak sedikit beda dengan jaman dulu, jaman dulu itu kalau seandainya band, atau musisi, ataupun juga misalnya penyanyi-penyanyi ini kan, kalau sudah keluar ke album atau lagi itu dikatakan artis, kalau sekarang kan mungkin performnya lebih ke media sosial, Kak, ya. Iya, beneran. Tapi untuk yang misalnya galak, apa namanya, ada festival-festival band indie, yang misalnya sudah panjang nih prosesnya, sampai berapa bulan lah untuk ikut festival itu, ternyata pas sudah menang, pas. Nah, itu cek mana nggak nanggepin, Kak? Atau memang yang salah tuh siapunya sebenarnya? Iya, yang ngadukin eventnya? Atau memang kita nih tidak selektif untuk memilih festivalnya? Karena kan menurut jadi, kasihan sama yang kadang band-band indie yang mikut-mikut festival, menang ternyata dikatakan penyalurannya kemana, macam itu, Kak? Nah, itu sebenarnya kan yang paling, kalau sebenarnya lebih ke goals-nya sebenarnya kan, goals dari acara itu, penyelenggaran event itu. Bahwa kawan-kawan, kalau disuruh mele, misalnya kamu ditawari, di bikini kompilasi atau piala sebesar kulkas gitu, mungkin yuk, kalau hari ini jawaban kawan-kawan, mendingan dimasukin kompilasi. Karena kompilasi kagetnya akhirnya bisa larinya ke platform digital, ke platform musik digital. Sebenarnya hari ini di situ nge-salesnya, jadi ketika kita mau nge-sales tuh, kita sudah punya bahan. Oh, kamu aduh di Spotify lagunya? Aduh gitu. Oh, ini nah denger gitu. Nah, itu yang lebih enak sekarang. Nah, kalau misalnya festival indie itu salah juga sebenarnya, atau keliru itu tidak juga sebenarnya. Karena itu menstimulan. Karena di kalangan, di awal-awal orang beranjak main musik ini kan ada dua pilihan. Iya. Mau jadi musik player, mau jadi musik director, atau mau jadi istilahnya, kamu nak main musik, nak bikin musik, atau nak jual musik. Iya. Kan itu sebenarnya, kan beda-beda, ada pilihan juga kan. Iya, iya. Nah, di main musik pun ada dua, ada yang memang dia berkarya, ada yang memang dia meng-cover. Oh, iya, iya. Nah, jadi memang nah, kalau di posisi, sebenarnya semua terbuka kesempatan itu. Hari ini tuh, dengan perkembangan teknologi media sosialnya itu sangat ini. Nah, cuma memang peran media tuh harus lebih bisa mengakomodir melalui, apa sih, pemberitaan-pemberitaan yang positif misalnya itu. Nah, itu akhirnya. Untuk support lah, iya. Iya, support dari media. Orang ketiga. Nah, mungkin sebelum kita di penghujung acara ini, Bang Aries, ataupun juga untuk seluruh personil dari Surut Band ini, aku sih harapan mungkin disampaikan mungkin untuk, apa namanya itu, pemisah POPP, untuk sesuai dengan tema kita nih, apa nih, di harga musik nasional. Nah, jadi apa sih, harapan dan kepengennya dari Surut Band? Kalau dari aku pribadi sih, harapannya untuk di hari musik nasional ini, semoga Indonesia nih bisa lebih melek lagi. Iya. Khususnya pemerintah, bisa lebih melek lagi dengan musik sebenarnya. Iya. Karena yang kita tahu, kalau kita lihat Korea banyak kayak gitu, mereka bisa besar, bisa terbuat kulturnya sampai kita tuh pengen nih ke Korea tuh karena K-Popnya sebenarnya. Iya. Kalau Korea tuh gak kati K-Pop, aku rasa ngapain ke situ kayak gitu. Iya. Kayak Jepang tuh dengan animenya, jadi mereka tuh terkenal dengan karena entertain-nya aja itu, Bang. Iya. Nah, Indonesia nih, harapan aku semoga bisa sampai ke situ sih. Jadi, yang harus kita melek tuh kalau bawa musik tuh, bisa, kalau musik sudah nge-reach dunia tuh, akan menjadi pemasukan juga untuk negara gitu. Nah, ngapun, labu bunyi-bunyi ini ya. Kalau dari ini mungkin, dari All Laura ataupun All In nih boleh, ngapunnya harapannya? Kalau. Di musisi perempuan lah ya sekarang. Iya. Kalau dari Laura sendiri, mungkin bisa untuk apa ya, buat para musisi bisa untuk dapat wadah lagi yang banyak untuk berkarya. Iya. Supaya, dan mereka terus bisa lebih luas untuk berkarya, mengeluarkan, mengeluarkan dan mengeluarkan ide-ide mereka. Gitu, supaya industri musik di Indonesia ini tambah rame, tambah beragam warnanya. Gitu. Olin ada tambahan? Gak ada Olin mungkin. Olin juga. Sama kayak. Pokoknya, ya ada henti tambah berkarya. Iya. Nah, ucapkan terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga makin sukses nanti. Amin. 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 Lalu banggut kita ngeji. Iya. Cocok. Cocok. Oke, oke. Baik, masih terima kasih juga untuk pemirsa Paltipi yang sudah nyasih kacar. Kito selama sejam kebelakian dan yang pasti terus saksi ke Halop Leban dari hari Senin sampai hari Minggu sekarang. Oh, hingga Minggu. Mampil jam 11, sampai jam 10 cuma di Paltipi memang punya kito. Dan akhirnya aku Mang Ciedi. Dan aku Cia Amal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.